Sebelum-sebelumnya ya, kalau untuk orang yang baru-baru itu 1700 ya, umumnya ya 1700 sampai 2500an ya, begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke channel saya, Om Junet Pare Jadi di kesempatan kali ini, Om Junet mau berbagi info ya kepada kalian tentang TKI yang bekerja di bidang migas di Brunei, Daru, Salam Untuk konten sebelumnya ya, Om Junet sudah membahas beberapa divisi ya yang bekerja di bidang migas itu ya ada yang namanya workbook, mechanical, plastic, plastic, insulation dan untuk kali ini, Om Junet akan membahas divisi scaffolding dan cleaning ya Mungkin dari kalian belum tahu apa itu kerja scaffolding ya Oke, Om Junet nanti akan menceritakan sedikit ya kerjanya bagaimana dan besaran gajinya berapa Jadi Om Junet tegaskan ya, untuk besaran gaji nantinya itu bukan standar yang diberikan ataupun ditetapkan ya oleh negara Brunei, Daru, Salam melainkan standar gaji perusahaan itu membayar gaji ke pekerjanya Jadi ya, jadi banyak ya perusahaan-perusahaan itu yang bekerja di bidang migas dan mempunyai standar gaji masing-masing Oke ya Oke, untuk scaffolding scaffolding itu kalau dibahasakan itu perancah ya Perancah itu sebuah struktur bangunan sementara yang dibuat sebuah platform untuk menyanggak orang bekerja ya ataupun menyimpan barang ataupun menyimpan peralatan untuk orang bekerja Jadi, scaffolding itu sifatnya sementara jadi dibuat struktur bangunan sementara untuk orang bekerja Oke, untuk scaffolding sendiri itu strukturnya struktur bangunannya itu terbuat dari IPA ya Jadi, pipa itu ada diameter tertentu ya Diameternya berapa Om Junet kurang paham ya diameternya berapa Tapi kalau untuk ukuran pipanya itu bermacam-macam ya Jadi, ukuran pipanya itu ada yang 1 meter, 1,5, 2 meter, 2,4 dan sebagainya ya Sampai yang paling panjang pun 6 meter Untuk pipa-pipa scaffolding atau perancah itu ya Jadi, pipa itu dibuat ukuran sedemikian rupa untuk memudahkan orang bekerja ya Jadi, menurut permintaan orang yang mau bekerja itu ya Jadi, lokasinya bagaimana, tempatnya seperti apa ya Jadi, besarannya berapa Jadi, memudahkan untuk orang bekerja membuat scaffolding atau perancah itu Dan sifat perancah itu bisa dibungkar pasang ya Jadi, untuk memudahkan orang bekerja ya Jadi, selepas bekerja habis itu dibungkar Dan ada yang namanya Klam untuk membuat scaffolding itu ya Jadi, bukan saja pipa ya Tapi, ada klamnya juga ya Jadi, untuk mengikat pipe itu ya Mengikat pipa-pipa itu Dengan klam ada yang namanya single, double, swivel, beam klam dan lain-lainnya ya Jadi, bermacam-macam juga Dan untuk scaffolding itu gajinya bervariasi ya Karena untuk divisi scaffolding itu ada yang namanya supervisor Kalau supervisor gajinya seperti yang sebelum-sebelumnya ya Kalau untuk orang yang baru-baru itu 1.700 ya Umumnya ya 1.700 sampai 2.500-an ya Begitu ya Itu gaji supervisor Dan untuk pekerjanya atau scaffoldernya itu Ada yang namanya basic 1, basic 2, dan advance Jadi, gajinya pun bervariasi Kalau untuk gaji basic 1, basic 2, dan advance itu Oke, dalam kisaran 30 dolar per 8 jam sampai 35 ya Jadi, di dalam itu ya Gajinya itu Jadi, di dalam kisaran 30 dolar Sampai 35 dolar per 8 jam Plus allowance makan 4 dolar 60 sen Jadi, itu untuk besaran gaji scaffoldernya ya Jadi, dari 30 dolar sampai 35 dolar per 8 jam Plus allowance 4 dolar 60 sen Untuk overtime-nya Sama ya Yang kemarin ya Konten-konten sebelumnya Jadi, gaji basicnya itu dibagi 8 Dikalikan 1,5 Jadi, jumlahnya berapa Itu gaji dia 1 jam overtime Itu untuk scaffolding Oke, paham ya disini ya Oke, kalau untuk kalkulasi pendapatannya Nah, kalian silahkan menghitung sendiri Jadi, gajinya itu diantara 30 dolar brunei per 8 jam Sampai 35 dolar per 8 jam Ditambah allowance 4 dolar 60 sen Itu untuk scaffolding Itu untuk scaffolding Oke, untuk cleaning Jadi, untuk cleaning itu Divisi cleaning ini Kerjanya itu membersihkan ya Jadi, membersihkan Ada yang namanya pipa-pipa minyak ataupun gas Jadi, yang kotor itu dibersihkan Dengan menggunakan HP jetting mesin ya Jadi, ada satu mesin besar itu Namanya itu Head pressure ya Head pressure jetting itu ya Itu dibersihkan Banyak lubang-lubang minyak yang sumbat-sumbat Yang kotor-kotor itu dibersihkan Pakai mesin ya Ada mesin tertentu juga ya Itu pun ada pelatihannya Jadi, kalau scaffolding pun juga ada kursusnya ya Makanya ada basic 1, basic 2, dan advanced Itu ada kursusnya juga Kalau untuk cleaning pun sama Ada kursusnya juga Tidak asal bisa kerja bukan Tapi, ada kursusnya, ada pelatihan Tertentu juga untuk cleaning Jadi, untuk cleaning ini Bukan saja membersihkan saluran minyak Saluran gas ya Tapi, saluran air Untuk pooling tower Atau tower-tower pendinginan Jadi, bermacam-macam ya kerjanya ya Itu untuk cleaning Untuk cleaning sendiri itu Gajinya juga bervariasi Mulai dari 30 dolar per 8 jam Ditambah Uang makan ya Ditambah uang makan 4 dolar 60 sen Itu sampai 35 juga ya Sampai 35 dolar per 8 jam Ditambah uang makan Jadi, untuk cleaning Ini ada juga yang 37 ya Ada juga yang 37 ya Itu, tapi tanpa uang makan Ada juga Tapi, itu tidak banyak ya Tapi, kalau untuk yang banyak itu Gajinya itu kisaran 30 sampai 35 dolar per 8 jam Ditambah uang makan 4 dolar 60 sen Untuk cleaning Jadi, hampir sama juga ya Dengan skapoding tadi ya Gajinya ya Dan untuk overtime-nya pun sama Jadi, gajinya itu Basic gaji itu Dibagi 8 Dikalikan 1 setengah Hasilnya berapa Itu overtime dia 1 jam Dan untuk jam kerjanya itu 8 jam ya semua ya 8 jam kerja Mulainya pukul 7 setengah Jadi, 7.30 Sampai 4.30 Dan selebihnya itu Dibilang overtime ya Dikira overtime Untuk overtime-nya Overtime-nya Sehari itu Tergantung ya Tergantung aktivitasnya ya Kalau ada kerja urgent Bisa Lebih overtime-nya Lebih banyak Bisa 2, 3, 4 Ataupun 5 jam Sehari Oke Mungkin untuk Divisi skapoding Dan cleaning Cukup di sini dulu ya Mungkin Di konten selanjutnya Om Junet akan Membahas Untuk divisi logistik ya Logistik Dan lifting Oke Mungkin cukup di sini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.